Pada siang hari ini, dalam perencanaan ibu Bunga akan menyampaikan konferensi preks terkait laporan yang sudah disampaikan di Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 Bersama dengan ibu Bunga pada hari ini ada ibu Ratman dan saya Muhammad Zaki Rabbani selaku kuasa hukum dari ibu Bunga Zenal Kepada ibu Bunga untuk menjelaskan konologi dugaan tindak pidana penipuan Kami persilakan Mungkin hari ini saya akan bacakan konologisnya Saya Bunga Zenal Jadi korban dugaan tindakan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS para terlapor ini bertempat tinggal di Bali, Genpasar dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020 bertempat di Bali Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Genpasar, Bali dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama nongkrong bersama dan berkegiatan di Bali dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya dan para terlapor dianggap sebagai saudara saya sendiri Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024 Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022 Pada awal pelaksanaan investasi terlapor selalu membayarkan profit secara profit yang disepakati Karena hal tersebut saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan Karena terlapor semakin dekat dan menjadi kepercayaan saya Terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap Agar semakin meyakinkan saya Terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang Saya semakin yakin terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order company yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah kecurigaan kemudian muncul pada bulan bulan Mei 2024 dimana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala gali dan alasan yang disampaikan pada terlapor seperti alasan rekening yang terlapor diberikan maaf seperti alasan rekening yang di yang dipukukan oleh pihak Bank BCA selain itu alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Kopernik hingga pada Juli 2024 profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya bersama dengan itu dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor namun uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor saya kemudian mencari tahu sebenarnya proyek investasi yang ditawarnya kepada saya ternyata fakta bahwa purchase order Kopernik yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu betapa terkejutnya saya dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya hal itu yang membuat saya sangat terbukul dan sangat shock